Intro Tadi udah dibahas juga sama Pastor bahwa Pedatangan Paus juga sedikit banyak itu tentang pembebasan gitu ya Terus juga tentang kedamaian dan juga menjaga bumi gitu Nah sebagai gambaran besar Kak Vero sebenarnya Bisa diceritain gak sih sebenarnya apa yang terjadi di Papua Eksploitasi macam apa terhadap sumber daya alam yang terjadi di Papua Dan sekiranya korporasi mana aja sih yang terlibat dalam proses ekstraktifisme itu Terima kasih Astrid Kalau misalnya kita bicara soal eksploitasi di Papua gitu ya Kayak korporasi mana aja gitu yang terlibat di Papua Itu menurut pengetahuan saya itu semua-semua jenis korporasi itu ada Jadi kalau misalnya kita lihat lagi yang memulai penjajahan di Papua itu kan Dari korporasi Freeport awalnya Yang dimana untuk teman-teman audiens yang kalau misalnya refresh sedikit ya Jadi kan ketika itu kalau kita lihat sejarah singkat sedikit ya 1961 Itu kan Southwest Papua sudah dapat manifesto kemerdekaan Nah kemudian 63 ada New York Agreement Yang dimana orang Papua tidak dilibatkan Tapi disitu dibilang bahwa nanti orang Papua akan bisa memilih ya gitu Nah tahun 67 nah ujuk-ujuk nih Indonesia tanda tangan Eh aduh ada lompat yang invasi trikora lupa Ya anyway jadi intinya bahwa tahun 67 itu Indonesia sudah tanda tanganin perjanjian dengan Freeport Dengan US padahal itu belum ada kepastian tentang status Papua gitu Nah lalu tabarulah 2 tahun kemudiannya tahun 69 itu PPRR Yaitu penentuan pendapat rakyat yang dimana makanya Indonesia harus memastikan West Papua jatuh ke tangan Indonesia Karena Indonesia sudah menjanjikan Papua ke US Ke Freeport Nah jadi kalau misalnya kita lihat ke dasar akar permasalahan konflik berkepanjangan di Papua itu Ya itu sudah melibatkan korporasi begitu Nah kemudian fast forward ke hari ini Jadi sebetulnya terjadi di Papua itu textbook kolonialisme ya Karena bagaimana suatu wilayah itu betul-betul diserap Apa namanya segala sumber dayanya untuk kepentingan si penghisap yaitu Jakarta Kita lihat bagaimana sekarang food estates Ada di food estates yang sudah ada di Papua itu Yang gagal itu Itu kan bukan untuk menghidupi orang Papua Tapi kemudian itu buat menghidupi yang di luar gitu Nah kemudian juga berbagai jenis korporasi perdambangan saat ini di Papua Kemudian perkebunan kelapa sawit Yang kemudian menyebabkan salah satu titik pengungsian internal terbesar di Papua Yaitu di Mybrat Itu kan karena ada sawit juga Kemudian apalagi di Merauke Yang dimana koleganya Eben Sofi Chow bikin riset yang sangat bagus Itu tentang bagaimana hasil Mive itu menyebabkan gastrokolonialisme di Papua Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi ke daerah lain Karena apa namanya Korporasi-korporasi ini tidak hanya ekosida yang terjadi Tapi juga dimana kita lihat Seberapa lama sekali itu ada bencana kelaparan di Papua Kemudian anak-anak Papua itu tinggi tingkat stuntingnya Dibanding dengan daerah wilayah lain di Indonesia Karena Indonesia dengan dalih memordenisasikan Papua gitu Tapi banyak yang ambil apa yang bawa makanan-makanan minuman-minuman yang tidak sehat Kemudian tanpa kasih edukasi bahwa ini tidak ada nutrisinya kayak gitu-gitu Jadi itu semua menyebabkan aduh kacau balau ya Nah jadi itu Oh ya kemudian Kok ngomong bahasa Indonesia gue jadi jelek banget sih Berusaha pakai bahasa Indonesia formal jadi jelek Nah Kalau misalnya kita lihat Prabowo apalagi ya Dia kan Prabowo sangat sejak kampanye pilpresnya itu kayak makan siang gratis Makan siang gratis Jadi bisa diprediksi nanti food estate-nya Jokowi Ya akan diteruskan oleh Prabowo dan semoga tidak tambah ya Tapi kayaknya kita sudah bisa prediksi setidaknya dia akan melanjutkan yang sudah ada Nah jadi mungkin poin terakhir dari saya atas pertanyaan ini Itu banyak tuh kalau misalnya di sosial media ya Saya dengar Saya baca Saya baca tuh banyak yang komentar yang NKRI harga mati komentar begini Oh nanti Papua mau berdeka nanti biar diambil Biar diambil asing nanti hati-hati di NKRI ya si asing itu NKRI adalah si asing yang sedang menjarah sumber daya di Papua gitu Nggak usah mikir jauh-jauh Nah karena kita bisa lihat Di Papua itu meskipun sangat kaya Paling kaya kan ya di seluruh Indonesia penyumbang APBN terbesar dari segi sumber daya Itu tapi berdasarkan data dari BPS Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan paling tinggi ya di Papua Tingkat kematian ibu dan anak paling tinggi di Papua Pokoknya pikirin deh statistik apa yang terburuk itu pasti di Papua gitu Jadi ini lagi adalah salah satu cara kita Eh salah satu gejala dimana kita bisa lihat bahwa nih Tekstbook kolonialisme nih itu di Papua gitu Dan ya itu Terima kasih Terima kasih ke Vero Jadi kayak anehnya ironinya ya bukan anehnya ironinya Sebagai wilayah yang justru menopang si asing Menopang Jakarta gitu Tapi rakyatnya justru kemudian yang paling terkena dampak gitu ya Dimiskinkan oleh sistem gitu ya Karena dijauhkan dari sumber daya alam yang harusnya milik mereka gitu ya Dan yang kita lihat sekarang jadinya justru dikooptasi oleh pihak-pihak tertentu Korporasi-korporasi tertentu Tapi ngomongin ini Kak Vero Kalau boleh tahu gimana sih sebenarnya jaringan internasional berbagai korporasi ini Karena kan kita tahu itu proyeknya proyek pemerintah gitu ya Kita tahu free port lah dari US gitu Tapi kayak sawitnya dari mana Terus kemudian Apa namanya proyek tentang Food estate-nya itu melibatkan kopporasi mana aja Jaringan internasional itu kayak gimana sih Kak Vero? Iya terima kasih Jadi Kalau menurut saya yang paling bercokol di Papua itu Ya dari US ya Yang free port itu Jadi tuh kadang ini balik lagi nih ke yang komen-komen NKRI Harga Mati bilang Itu ada konspirasi US yang mau memberdekakan Papua Ini nih kata-katanya orang yang nggak paham geopolitik Justru US mau memastikan Papua nggak merdeka tetap di Indonesia ngapain US mau merdekakan Papua Itu US udah gampang banget tuh tinggal ngambil free port ngambil mana-mana Itu dapat jalur jalan tol dari Indonesia Justru ada kemungkinan kepentingan ekonomi itu terganggu Kalau Papua merdeka Jadi Aduh tolong ya Itu susah Eh sorry Jadi 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 frustrasi ya Iya Jadi Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya Tangan-tangan korporasi di Papua itu Sebetulnya adalah bagian dari neoimperialisme juga Jadi yang Yang ada di Papua itu kolonialisme Indonesia Dan neoimperialisme Terutama ya US tadi Yang pokoknya segala macam Ini untuk mempertahankan free port di Papua Juga ya banyak ya yang dari Korea Selatan tuh Yang kalau sawit Itu Serem banget lagi Tukang Tukang apa Tuntut pencemaran nama baik ke NGO-NGO Saya nggak mau sebut ah Udah cukup banyak nih Tekanan hidup Apa Terus Iya Jadi Kebanyakan ya negara-negara Yang dari Kolonialisme ya Eh angki tuh angki yang tau Oke US dan sekutu ya Iya Oke Nah sebenarnya Kita sebenarnya udah tau sih Kak Tapi mungkin Kak Fero bisa Digambar Menggambarkan lagi ya Sebenarnya Apa sih Ada kaitannya nggak sih Proses eksploitasi sumber daya alam Yang dilakukan oleh korporasi-korporasi ini Mulai dari pertambangan Sampai Apa Ya itu ya Makanan Pertanian Perkebunan gitu ya Terhadap Persoalan lingkungan Dan pelanggaran HAM di Papua gitu Karena Tadi Pastur juga bilang Butuh perdamaian gitu ya Tidak saling Membunuh gitu ya Nah Apakah ada dampak Dampak langsung itu Dari si Proses Penyerapan Penghisapan ini Ke pelanggaran HAM Dan juga Persoalan lingkungan Papua Iya Pastinya Karena kan Sedala macam Pembangunan Dan juga Masuknya perusahaan-perusahaan Ke Papua itu kan Tidak berdasarkan Free and Informed consent ya Prior And informed consent Yang dimana Itu artinya apa sih Diberitahu Sekujuan ya Pokoknya Ya Ya pokoknya Masyarakat adat terkait itu Tidak Tidak diberitahu Asal-usunya Pokoknya nyelonong aja Atau segala tipu daya Iming-iming gitu Dari zaman Freeport masuk Sampai sekarang Banyak yang Ditipu seperti itu Nah Jadi Bagi Sedangkan bagi Masyarakat adat itu kan Tanah itu adalah hidup Tanah itu adalah kehidupan Saya ingat sekali Mama Yosepha Pernah bilang Bahwa yang di Grassberg itu Nemangkawi Itu yang dibor itu Itu Mama bilang itu seperti Saya punya kepala Itu dibor Gitu Nah jadi Itu Tidak bisa dipisahkan Gitu Nah jadi Hidupnya Masyarakat adat itu sendiri Yang Tercerabut Kemudian juga Kalau misalnya kita lihat Dari segi lingkungan hidup Itu ekosida Luar biasa ya Jadi ekosida itu Bukan hanya Sekedar Bahwa Lingkungannya itu Diambil Tidak ada Tapi itu kayak Sudah benar-benar Rusak Dan Oh ini Eben nih Bidangnya Eben nih Yang lebih keren Kalau jelasin Terus Ya jadi Sampai manusia-manusianya Juga Tercerabut Dari Tanahnya sendiri Kemudian Kita lihat Bahwa Bisnis HAM ini Yang sekarang Sangat merajalela Tapi Saya ingin Tekankan ya Bahwa Penjajahan di Papua itu Terutamanya karena Papua mau merdeka Jadi banyak Aparat masuk Nah kemudian Bisnis-bisnis ini Nyantol-nyantol Sana-sini itu Ibaratnya itu Kesempatan dalam Kesempitan gitu Jadi Kadang kalau misalnya Ada yang Kayak Bilangnya Karena Kayak Apa namanya Bahwa Konflik bersenjata ini Karena Apa namanya Ada bisnis-bisnis Mau masuk gitu Ya Bukan karena itu juga Itu cuma Karena itu Kayak Apa namanya Efek sampingnya gitu Tapi terutamanya Konflik bersenjata itu ada Ya karena Papua mau merdeka gitu Dan juga Sebetulnya Kalau misalnya kita lihat Apa Tentara Pembebasan Nasional Papua Itu Di satu sisi itu Bisa dilihat Sebagai Pelindung Lingkungan Karena lihat deh Wilayah-wilayah Yang di Masih Wilayah-wilayah Dimana OPM Sangat Berkuasa Di situ Itu tidak ada Perusahaan masuk Jadi Dan juga kan Itu Ada ya Di Di tuntutan Dalam Menjadi salah satu Tuntutannya TPNPB OPM Bahwa Untuk mengusir Korporasi-korporasi ini Begitu kan Jadi Pelindung Lingkungan Nah Jadi Ya Itulah susahnya Dimana Ada kepentingan juga Oleh para Jenderal Para Pemilik Bagian dari Korporasi yang Beroperasi di Papua Untuk terus Memelihara Konflik ini Jadi Ya ngapain Damaikan Justru Kalau misalnya Ada konflik Terus Manusianya Kan mengungsi Jadi Tanahnya Bisa diambil Begitu Ya Oke Terima kasih Kak Vero Terakhir Kak Vero Terkait Kunjungan Paus Kira-kira Menurut Kak Vero Tanggung jawab Apa sih Yang harus kita Tuntut Terhadap Korporasi-korporasi Ini Berkenaan Tadi tentang Kunjungan Paus Tentang Perdamaian Yang udah dimensit Juga sama Pastor Ya Menurut saya Paus Dan juga Kehadiran Paus Itu Saya sih sangat berharap Kalau Di akhir kunjungannya Itu Paus bisa menyuarakan Terkait Keprihatinannya Di Di Papua Karena hari ini Saja Ada yang Anak-anak Mau demo Bukan mau demo Mau jalan salib Di Jakarta Untuk Sekedar nanti Mau ngelihat Paus aja Itu dibubarkan Paksa Salib Diambil Paksa Salib Diambil Paksa Nah Kemudian juga Yang jalan salib Di Jaipura Juga sempat Di Hadang Itu kan Seharusnya Ya itu kan Kita gak denger Maksud saya Umat katolik Yang mana lagi Di Indonesia Yang mengalami Seperti itu Nah seharusnya Ya jujur aja Akan kecewa ya Kalau Paus Tidak menyuarakan Tentang Menyebutlah Tentang Papua Dan dengan Menyebutnya Eh dengan Kalau Papua disebut Oleh Paus Semoga itu menjadi Tamparan bagi Gereja-gereja Katolik Di Indonesia Dan Papua Yang masih Kurang Sangat kurang Apalagi yang di Jakarta ya Dan juga Terhadap Gereja yang lain deh Gitu Bukan hanya Gereja katolik Tapi untuk Melihat bahwa Ini Penderitaan umatnya Ini sangat Tidak bisa Dipisahkan dari Ketamakan Korporasi Yang Difasilitasi Oleh negara Begitu Terima kasih Oke Terima kasih Kaferro Kaferro Terima kasih